selamat menikmati ya di bawah gimana? ya, ya jadi ceritanya nih, kohong mau berantem nih sama adera nih mau bener-bener berkelahi nih ya, koyak koyak gue mau fight fight sama big bro disita liat aja nanti hasilnya ya big bro masih ganti dia masih kerro siap-siap mau diapain, kohong? mau diapain? miksa gue gue yang miksa hahaha waaah maka agua mbak 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 mok 신�an showing lu siksa gua berapa mau ikut? siksa gua berapa mau ikut? gua belum, sama kan? gua cuma satu ya oh, gua kukil kan? mau lagi, ntar gua lagi boleh iya gua tahanan edisa oke, right up, let up right up, let up go lah bop nggak udah gila kumpul ya jadi semakin kita lama nahan otomatis otaknya kena terkenal Tapi kalau untuk efektor gitu, contohnya main bom-bom-bom-bom support Itu mempengaruhi nggak untuk pukulan? Karena kan ada orang yang ngomong nih, kalau lu badannya gede, nanti pukulannya akan kumbat gitu Yang membuat pukulannya jadi insoklah kelihatan kumbat Bukan karena pukulannya, bukan karena latihan Karena ototnya kan tambah besar, ketika ototnya tambah besar, jadi jarak tempuh gerak itu jadi lebih pendek Paham nggak maksudnya? Jadi misalnya contohnya gini, kalau orang, dia nggak ada otot di sini, dia begini jadi lebih panjang Kalau orang ini jadi lebih pendek, cuma bedanya adalah karena ototnya jadi banyak, jadi masa kekuatan situannya jadi lebih kurang Jadi powernya lebih ledak, daya ledaknya lebih ada lagi? Iya ada, cuma memang kalau secara range-nya jalannya sama aja dengan perangnya kayak gitu Jadi sebenarnya mirip kayak misalnya gini, jadi dari waktu yang otot begini, jadi giniin tangan nih, jadi dia bisa sampai atas Iya, karena nggak bisa Karena nggak bisa, karena nggak bisa, karena nggak bisa, kalau kamu keluar proyeksi perjalanan yang bukan, tapi karena disini ada otot-ototnya Jadi jarak tempuh geraknya, jadi jarak tempuh geraknya ini terbatas Oke, ya itu deh ibu Jadi itu yang bisa dipecahkan sama teman-teman di rumah yang bilang, katanya, kalau gue latihan ototnya terlalu besar, latihannya akan memperlambat gerakan gue, ternyata itu salah Karena jarak tempuhnya menjadi lebih terbatas, karena masalah latihan ototnya lebih banyak Tapi di sisi lain memang, kembali lagi, latihan otot-otot itu memang harus diperuntukkan untuk kebutuhan ini Makanya jadi, weight training for fighters, weight training for basketball players, weight training for badminton players Ya semuanya beda-beda harus disesuaikan dengan fungsinya Tapi secara umum sama, secara umum, latihan basketball player disini, sama basketball player disitu, sama sprinter disini, semuanya sama Jadi yang mempengaruhi adalah ototnya, hanya terlihat seolah-olah itu lambat, padahal enggak, karena kita tertahan sama otot saja Jadi sebenarnya bisa dikombinasi dengan kecepatan, kalau menurut saya Jadi dengan gue maju, pada saat saya main, saya boom, itu juga daya ledaknya ada, jangkauan juga bisa ditentu Jadi kayak secara teknis pukulan, teknisnya dalam hal yang khusus hubungannya dengan olahraga yang kita lakukan Yaitu kita tetap lakukan Jadi pada saat berbicara soal kita melalui kebuatan otot, maka kita bisa mengangkat beban lebih berat pasti akan lebih berat Karena parameter daripada atau indikator daripada kualitas Mengangkat beban yang baik adalah ketika kita bisa mengangkat beban lebih berat Nah itu yang saya coba kayak saya tanya itu, karena banyak orang bilang pada saat gue Pada saat gue, eh kok lu jangan latihan beban berat berat depannya, jadi lu bakal lambat gitu kan Ya sama mana ada orang bilang, lu jangan lari jauh-jauh gitu Sama lari gak boleh cepet-cepet, pelan aja, karena lu pahit kira-kira gitu Gak ada, ketika kita lari jarang jauh, lari jangan jauh-jauh pelan kata lu pahit kira-kira aja Gak ada, sama juga ketika kita ngangkat, jangan jauh-jauh pelan berat Dan lalu fighter gak ada hubungannya Justru yang ada, fighter ngangkatnya harus lebih berat daripada orang-orang ini Kalau anak bina raja, kebalikannya, beban ringan dia berat-beratin Tapi kalau fighter, kalau dia mengangkatnya, bebannya semakin berat dan semakin bagus Karena dia mau dapetin eksklusif, ini ada saat bergerakan saja yang fighter boleh ngulik Mulai gak terlalu hiraukan, itu ya itu tadi Negatifnya boleh santai, positif lagi Negatifnya santai, positif lagi Tujuannya supaya pas pembayar pada saat positif, bisa ngangkat beban lebih berat-berat Oke, itu guys, continue Sekarang si Steven, dia pengen lupa, 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 lupa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! mau satu setengah aja satu setengah satu setengah coba dulu aja kalian oh my god kok bisa terseret banget sih om? bisa terseret banget gila dia bukan karena lebih kuat rata dari yang lain karena terbiasa kayak orang lari kamu bisa buat 5 kg saya 1 kg juga 5 kg karena jantungnya jantungnya bisa terbiasi jadi kayak saya ini otot rangka oh otot rangkanya sudah dipasih jadinya wow oke sekali lagi satu setengah gitu let's go di 3 set habis ini kita chest oke ya brad ya sama ya lepas ke turun ya lepas turun iya nah tapi jangan dilepas gitu harusnya juga iya seolah lah gue kenyut-kenyut kita serius gue kenyut-kenyut banget parah-parah ini parah parah kenyut-kenyut parah guys nice 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 good good come on 2 lagi bro good akhir push 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 bangkok ini gak boleh gitu bro gak boleh dibuburu take time relax bro dapet oke setiap kali ngangkat bro akan hold out training to failure habis ini habis ini training to failure training sampe gagal nah jadi kayak bro ini tadi kan ngangkat sampai 10 kan tapi bro 6 kali aja udah gagal makanya itu yang terbaik gimana kok rasanya empat rasanya luar binasa luar binasa mi bakso hancur semua ya koyok ha 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 selamat menikmati ada yang latihnya begini sampai ke atas, turun bang ke atas, turun bang nah ini satu yang saya kasih tau sama brady tadi brady kan gini, ngangkatnya nah sekarang brady masukin tangannya kesini jadi saya masukin tangannya kesini terus saya dorong kalau brady masukin gini dorong chestnya masih ikut bantuin kalau begitu belum masukin tangannya ke dalam gini gini dorong benar-benar baku ini jadi ini saya gini saya giniin baru saya dorong ke atas termasuk cheating dong saya buat begini ya gak cheating juga gak apa-apa juga cuma maksudnya kadang-kadang badan kita punya tendensi kenyataan memilih posisi badan yang lebih mudah untuk mengangkat ya makanya itu namanya cheating seringkan orang ngomongnya karena tujuannya kan supaya bisa nyelesaikan pekerjaan padahal kalau kayak saya kita latihan bukan buat nyelesaikan pekerjaan tapi... bukan memindahkan dobar dari cheating A menuju destinasi B tapi yang kita lakukan adalah kita ini supaya kotot yang saya mau kenain dia harus kerja gimana ya kalau saya begini ah chestnya kok yang banyak ikut bantu begitu saya giniin tangan saya oh ternyata si jatoh itu bisa kerja sendiri chestnya gak ikutan akhirnya lebih bagus tuh buat saya tapi kok keliatannya kayak kurang optimal iya gak apa-apa apakah orang bukan yang utama yang utama apakah kok kok yang bisa latihan hasilnya tapi... itu komginya sering gua salah gua gak akan beban seringnya cheating ternyata harusnya ini aja mesti rapet ya dia iya mesti rapet kocadio lumayan then iya kocadio Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!